MMORPG adalah game RPG yang paling banyak disukai para gamer. Selain karakter, map dan quest yang beragam, MMORPG juga mempunyai cerita yang menarik untuk diikuti. Nah berikut ini, 7 MMORPG terbaru yang seru untuk dimainkan dan baru saja rilis di bulan ini. Apa saja gamenya, langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum itu, mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara like, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Mari kita lanjut videonya, let's go. The Tiny Online Tower of Despair Game ini mempunyai art anime dan nuansa dunia fantasi yang menarik. Game ini menceritakan dunia fantasi dalam sebuah tower. Di awal game, kamu akan ditawarkan 2 karakter yang bisa kamu pilih. Kemudian kamu akan masuk ke tower dengan dibekali pakaian dan senjata sejata seadanya. Seiring penyelesaian quest, kamu akan mendapatkan armor dan berbagai senjata yang bisa kamu gunakan. Kamu harus menghadapi berbagai monster di setiap rantainya. Kamu juga bisa melakukan party bersama pemain lain agar bisimu bisa mudah diselesaikan. Terima kasih telah menonton! Sin Chronicles Sin Chronicles menceritakan sebuah wilayah kerajaan yang dipansi oleh maluk-maluk jahat. Bergasmu adalah basmi para monster jahat ini agar wilayah kerajaanmu bisa kembali aman. Game ini mempunyai art style anime 3 dimensi yang bagus. Sistem battle-nya mengusung sistem turnbase dengan animasi skill yang cukup keren. Ada banyak stage yang harus kamu selesaikan dan setiap stage-nya terdapat boss yang harus kamu kalahkan. Glass of Sky Paradise Glass of Sky Paradise menceritakan seorang perempuan yang masuk ke dunia ingatan kakeknya. Dimana sebelum si kakek meninggal, si anak perempuan diberikan sebuah notebook tentang petualangnya saat menjadi skywalker. Game ini disajikan dengan karakter GB dan sistem battle turnbase dimana animasi skillnya juga cukup keren. Game ini menghadirkan banyak karakter perempuan yang cantik dan imut-imut. Nah bagi kamu yang suka dengan game-game yang seperti ini ya silahkan berdicoba ya. Tamashi Rise of Yokai Tamashi Rise of Yokai menceritakan para Demon Slayer atau Tamashi yang bertugas membasmi para siluman yang baru saja bangkit dan membuat keonaran di dunia manusia dan dunia para dewa. Terdapat tiga kelas yang bisa kamu mainkan. Ada kelas samurai, kelas ormyoji, dan kelas galer. Game ini terbilang santai karena semua bisa dilakukan secara auto. Untuk grafis yang ditawarkan cukup bagus dan sklaminat dan sklaminat dan sklaminasinya juga cukup keren. Terima kasih telah menonton! Feature Era Breaking Dawn Game ini bersetting dunia yang futuristik dan sempat canggih di mana manusia sudah dikuasai oleh para robot. Di awal game, game akan diberikan dua pilihan hero dengan senjata kawan pedang dan pistol. Kalau bertugas menyelamatkan manusia yang tersisa yang akan dijadikan percobaan para ilmuwan robot. Game ini mempunyai grafis yang bagus dan tampilan karakternya mirip dengan Final Fantasy VII. Game ini belum mirip secara global jadi belum ada versi bahasa inggrisnya. Game ini memusikan barna bagaimana penale neracja? Ya situasi warnakan karakternya kolam mayong sukan Holy lijuk dan serangan manah pilihan kaki. Sional 4. Game ini minggu. Game ini membuat video tersebut. Game ini harus jauh. Game ini membuat video gabung. Game ini membuat video tersebut. Game ini membuat video tersebut bersebut menganggian setan. selamat menikmati selamat menikmati J Dynastie New Fantasy J Dynastie New Fantasy bersatu dunia fantasy para dewa dinasti china game ini mempunyai grafik yang sangat keren dan view yang sangat bagus ada banyak job class yang bisa kamu pilih dan masing-masing job class mempunyai keunikannya masing-masing game ini mempunyai sistem battle turn-based RPG jadi kamu harus pandai mengatur strategi formasi hero-heromu saat bertarung melawan musuh terdapat juga arena vvv layer untuk beradu strategi dengan pemain lain J Dynastie New Fantasy Summoners Wars Chronicles cerita game ini bersetting dunia sebelum sky arena dan los centuria kamu diberikan 3 pilihan hero summoners yaitu Orbia, Kina, dan Clive tugasmu adalah melindungi kerajaan dari serangan para iblis jahat yang ingin menguasai dunia summoners game ini mempunyai sistem battle action RPG terdapat banyak scene yang menarik untuk mengikuti alur ceritanya game ini masih berbahasa Thailand dan belum ada versi bahasa inggrisnya game ini mempunyai dunia 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 Nah demikianlah 7 MRPG terbaru yang rilis di bulan Maret 2002 ini Menurutmu manakah yang paling menarik? Silahkan dituliskan di komentar ya Dan apabila kalian ingin request silahkan juga dituliskan di komentar Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya See you on the next video Bye bye Sampai jumpa